Maika Kukuchova lahir pada tanggal 10 Oktober 1989 di Slovakia. Sejak kecil, dia bermimpi menjadi seorang model karena terpesona oleh kemewahan dan ketenarannya terkait dengan profesi itu. Dia mulai berpartisipasi dalam peragaan busana lokal pada usia 16 tahun. Dia dengan cepat mendapatkan popularitas di kampung halamannya. Maika kemudian menyadari bahwa negaranya menawarkan prospek yang terbatas untuk karir modeling. Dia sangat bertekad untuk membuat namanya terkenal. Dia kemudian pindah ke Inggris pada usia 18 tahun dengan harapan untuk menemukan peluang yang lebih baik. Maika kemudian menetap di Bristol, kota yang terkenal dengan dunia seni yang semarak dan populasi yang beragam. Namun, kehidupan di Inggris tidak seperti yang dia bayangkan. Peluang modeling yang ia harapkan saatlah sedikit dan dia harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maika mengambil berbagai pekerjaan untuk bisa menghidupi dirinya. Mulai bekerja sebagai seorang pelayan, salesperson dan juga ART. Setiap pekerjaan yang dilakukannya adalah pengingat seberapa jauh dia dari mimpinya dan dia membenci rutinitas monoton yang dia lakukan dan juga gaji yang rendah. Meskipun merasa kesulitan, Maika tetap fokus pada tujuannya. Dia terus berpartisipasi dalam peragahan busana dan juga pemotretan lokal. Dia berharap bahwa suatu hari nanti dia akan berhasil. Kecantikannya yang mencolok dan tekadnya yang besar akhirnya menarik perhatian dari seorang pemilik toko perhiasan lokal. Maika bertemu dengan seorang pria yang akan mengubah hidupnya selamanya. Seorang pria bernama Andrew Boos. Pertemuan ini akan memicu serangkaian peristiwa yang akan mengarah pada hubungan yang penuh dengan kemewahan. Andrew Boos lahir pada tanggal 30 Maret 1966 di Bristol, Inggris. Dia tumbuh dalam keluarga kelas menengah dan menunjukkan jiwa kewirausahaan sejak usia muda. Pesona dan ketajaman bisnis membantunya membangun karir yang sukses di industri perhiasan. Pada pertengahan usia 30-an, dia telah membangun bisnis perhiasan yang berkembang pesat sehingga membuatnya mendapat julukan Raja Perhiasan. Kesuksesan Andrew memungkinkannya untuk bisa menikmati gaya hidup yang mewah. Dia memiliki beberapa rumah mewah di berbagai negara. Juga koleksi mobil mewah termasuk mobil Ferrari dan Lamborghini. Andrew sangat senang berlibur berkeliling dunia. Kekayaan dan pesonanya membuatnya menjadi tokoh terkemuka di kalangan sosial dan dia sering terlihat di berbagai pesta dan acara eksklusif. Dalam kehidupan pribadinya, Andrew pernah menikah dengan seorang jurnalis bernama Samantha Mason. Pasangan ini memiliki seorang putri yang diberi nama Ellie Mason Bush. Tetapi pernikahan mereka akhirnya berakhir dengan perceraian. Namun, meskipun telah berpisah, Andrew tetap mempertahankan hubungan dekat dengan putrinya. Hidupan Maika berubah secara signifikan ketika dia masuk ke dalam toko perhiasan Andrew. Andrew langsung terpikat oleh penampilan dan pesona Maika. Andrew yang dikenal karena kedermawanannya dan kegemarannya pada wanita cantik menawari Maika pekerjaan di tokonya. Hal ini menandai dimulainya hubungan mereka. Tidak lama kemudian, hubungan profesional mereka berubah menjadi hubungan romantis. Andrew yang berusia 48 tahun saat itu dua kali lebih tua daripada Maika yang masih berusia 23 tahun. Namun perbedaan usia tampaknya tidak menjadi masalah. Andrew terpikat oleh kecantikan dan ambisi Maika, sementara Maika tertarik pada kekayaan dan karisma Andrew. Dan mereka dengan cepat menjadi pasangan yang tidak terpisahkan yang menjalani kehidupan dengan penuh kemewahan. Andrew tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk menghujani Maika dengan hadiah. Dia juga mengajak Maika untuk pindah ke rumah mewah miliknya, di mana dia bisa menikmati gaya hidup yang selalu dia impikan. Seperti mobil mahal, pakaian desainer, dan liburan eksotis menjadi hal yang biasa bagi Maika sekarang. Pasangan ini berkeliling dunia bersama, mengunjungi destinasi glamor dan menghadiri acara-acara penting. Hubungan mereka tampak sempurna dari luar. Maika sering mengunggah foto-foto kehidupan glamor mereka di media sosial yang menggambarkan dongeng romansa. Namun di balik permukaan, keretakan mulai muncul. Teman-teman dan keluarga Andrew memperhatikan sikap posesif dan rasa cemburu yang berlebihan dari Maika yang semakin meningkat. Dia menjadi terobsesi untuk mendapatkan perhatian dari Andrew untuk memastikan kesetiaannya. Meskipun ketegangan meningkat, kehidupan pasangan ini masih dipenuhi dengan kebahagiaan. Andrew sangat senang memiliki seorang wanita muda cantik di sisinya dan Maika menikmati gaya hidup yang bisa diberikan Andrew. Tetapi seiring tuntutan yang mulai muncul, hubungan pun mulai menjadi tegang. Rasa cinta Andrew pada Maika mulai memudar karena perilakunya yang suka mengendalikan menjadi lebih jelas. Dia terus-menerus memeriksa ponsel dan email Andrew membuat tuduhan perselingkuhan yang tidak berdasar. Hubungan yang dulunya bahagia berubah menjadi medan pertempuran. Kecemburuan dan perilaku mengontrol Maika menjadi lebih jelas. Dia terus-menerus khawatir kalau mata Andrew akan beralih ke wanita lain. Rasa tidak amannya itu membuatnya memantau setiap gerakan Andrew dengan ketat dengan memeriksa telepon, email, dan bahkan akun media sosialnya untuk mencari tanda-tanda perselingkuhan. Tindakan Maika tidak hanya terbatas pada pengintaian digital saja. Dia juga sering mengikuti Andrew ke pertemuan bisnis dan pertemuan sosialnya. Maika juga menciptakan insiden dramatis untuk mencegah Andrew pergi meninggalkannya. Ketika Andrew sedang mempersiapkan perjalanan bisnis yang penting, sebelum keberangkatannya Maika menyembunyikan paspornya. Dia menyembunyikannya dengan harapan untuk mencegah Andrew bepergian. Ketika ditanya, Maika berpura-pura tidak tahu di mana paspor itu. Juga pada salah satu pertengkaran, Maika mengancam akan menghancurkan laptop kerja Andrew dengan meletakkannya di sebelah keran yang terbuka. Dan ketika Andrew menolak untuk mengikuti keinginannya, Maika melakukan ancamannya yang menyebabkan kerusakan signifikan pada laptop Andrew. Dalam upaya putus asa lainnya untuk mendapatkan perhatian, Maika berpura-pura mengalami kecelakaan mobil. Dia mengaku telah terlibat dalam kecelakaan serius untuk mendapatkan simpati dan perhatian dari Andrew. Namun ketika Andrew bergegas mendatanginya, dia menemukan bahwa kecelakaan itu hanya dibuat-buat. Andrew telah mencapai titik puncaknya dengan perilaku Maika. Pada tanggal 15 November 2013, setelah pertengkaran hebat lainnya, Andrew memutuskan kalau itu sudah waktunya untuk mengakhiri hubungan mereka. Dia memberitahu Maika tentang keputusannya itu dengan harapan untuk bisa berpisah secara damai. Namun Maika tidak mau melepaskannya, menolak untuk menerima perpisahan itu dan terus mempertahankan hubungan mereka. Dia memohon Andrew untuk mempertimbangkan kembali keputusannya dan berjanji untuk mengubah sikapnya. Tetapi permohonannya itu diabaikan oleh Andrew karena dia sudah bertekad untuk menjauhkan diri dari hubungan yang toksik. Selama beberapa minggu setelah perpisahan, penolakan Maika menjadi lebih jelas. Dia masih terus tinggal di rumah Andrew meskipun Andrew berulang kali memintanya untuk pergi. Maika memenuhi rumah itu dengan konfrontasi yang dramatis, berusaha membuat Andrew merasa bersalah dan menerimanya kembali. Tindakannya itu menjadi semakin putus asa karena dia tidak dapat membayangkan hidup tanpa kemewahannya selama ini. Andrew berharap untuk meredakan situasi dengan mencari bantuan hukum. Dia mengajukan perintah penahanan terhadap Maika berharap ini akan cukup untuk bisa menjauhkannya. Meskipun demikian, Maika terus muncul di rumahnya tanpa pemberitahuan. Berilaku Maika meningkat menjadi obsesif, dia mulai mengutip Andrew tanpa henti bertekad untuk mempertahankannya dalam hidupnya dengan cara apapun. Pada awal tahun 2014, Maika akhirnya kembali ke negara asalnya. Dia berharap perubahan suasana dapat membantunya untuk melanjutkan hidup. Segera setelah kepulangannya, dia mulai berkencan dengan seorang binaragawan muda bernama Peter. Hubungan mereka tampak seperti awal yang baru bagi Maika karena pasangan itu tampak bahagia bersama. Mereka sering terlihat berolahraga di pusat kebugaran dan menikmati hidup yang sederhana di Slovakia. Meskipun terlihat bahagia, ingatannya pada Andrew terus menghantui Maika. Maika masih teringat pada perpisahan dan gaya hidup mewahnya yang dulu. Dan hal ini menyebabkan obsesinya masih berlanjut. Maika sering menghabiskan waktunya berjam-jam untuk menguntit profil media sosial Andrew dan dia menjadi gelisah setiap kali melihat foto-foto Andrew dengan pacar barunya. Setelah mengakhiri hubungannya dengan Maika, Andrew telah menemukan tambatan hati yang baru dengan Maria Korotaeva. Maria adalah seorang mahasiswi Rusia berusia 23 tahun yang sedang belajar di Inggris. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi di Bristol. Hubungan mereka langsung terjalin dan mereka segera mulai berkencan. Maria sendiri sangat berbeda dengan Maika. Dia tenang, pengertian, dan juga suportif. Andrew merasakan kedamaian dan kebahagiaan bersamanya. Mereka sering berpergian bersama dan berbagi kehidupan mereka di media sosial. Tidak seperti hubungan sebelumnya, hubungan Andrew bersama Maria dipenuhi dengan kasih sayang yang tulus dan rasa saling menghormati. Hubungan mereka dengan cepat menjadi serius dan mereka telah merencanakan masa depan bersama. Namun kebahagiaan mereka dengan cepat segera sirna karena dibayangi oleh perilaku obsesif Maika. Maika terus memantau hubungan mereka dengan ketat melalui media sosial semakin marah dengan setiap foto baru yang menunjukkan kebahagiaan pasangan ini. Kecemburuan dan obsesian tumbuh terus akhirnya membuat Maika mengambil tindakan tragis. Pada bulan Maret 2014, kecemburuan Maika telah mencapai puncaknya dan dia mulai menyusun rencana untuk melakukan balas dendam. Pada tanggal 3 April 2014, Maika terbang ke Spanyol dengan tiket sekali jalan. Dia telah mengetahui bahwa Andrew dan pacar barunya itu sedang melakukan liburan romantis di Villa Andrew di Spanyol. Maika yang masih memiliki satu set kunci Villa tersebut memutuskan untuk mendatangi Andrew di sana. Dia tiba di Villa dan masuk lebih dahulu untuk menunggu kedatangan Andrew dan pacarnya. Pasangan itu tiba di sekitar pukul setengah 12 malam setelah makan malam di luar. Saat mereka masuk, mereka melihat adanya koper di lorong Villa. Maria pun lalu naik ke atas dan terkejut saat menemukan Maika mengenakan piyama yang tampak acak-acakan dan seolah-olah seperti baru bangun tidur. Andrew bertekad untuk menangani situasi tersebut. Dia pun masuk ke dalam kamar untuk menghadapi Maika. Beberapa saat kemudian, Maria mendengar teriakan yang diikuti oleh suara tiga tembakan di sekitar pukul 11 lebih 45 menit di malam hari. Dan setelahnya, dia melihat Andrew terbaring tewas setelah ditembak dua kali di bagian kepala dan sekali di bahunya. Maika dengan cepat mengambil kunci mobil Hammer milik Andrew dan pergi meninggalkan Villa. Maria yang tinggal sendirian di dalam rumah pergi keluar ke rumah tetangga untuk menepon polisi. Pihak berwarna tiba segera setelah itu dan menemukan tubuh tak bernyawa Andrew dengan luka-luka di tubuhnya yang menunjukkan bahwa tembakan itu tidak mungkin dilakukan oleh dirinya sendiri. Pelarian Maika direncanakan dengan cermat. Dia berkendara ke Madrid dan meninggalkan mobil Andrew di pinggir jalan lalu menghubungi pacarnya yang kemudian menemannya di sana. Mereka menghabiskan tiga hari di Madrid mencoba untuk merencanakan langkah selanjutnya. Pada tanggal 7 April 2014 Maika kembali ke Slovakia dan menyerahkan diri ke kepolisian setempat dengan alasan bahwa dia bertindak seperti itu untuk melakukan pembelaan diri. Dia mengatakan bahwa dia pergi ke Villa untuk memberitahu Andrew tentang dugaan kehamilannya dan bahwa Andrew telah menyerangnya yang kemudian memaksanya untuk menembak Andrew untuk membela dirinya. Namun, bukti forensik dan pernyataan saksi bertentangan dengan ceritanya. Tidak ada tanda-tanda perkelahian yang sesuai dengan klaimnya dan memar yang dia tunjukkan dipastikan baru saja terjadi. Kemungkinan besar terjadi setelah kejadian pembunuhan. Selain itu terungkap bahwa Maika telah menguntit Andrew dan Maria yang selanjutnya melemahkan argumen pembelaannya. Pada tanggal 12 Mei 2014 otoritas Slovakia menangkap Maika dan memulai proses ekstradisinya ke Spanyol. Proses ekstradisi berlangsung sangat cepat karena beratnya tuduhan dan bukti yang memberatkan Maika. Maika tiba di Madrid pada tanggal 13 Mei 2014 dan dia pun langsung ditahan oleh otoritas Spanyol dan dipindahkan ke penjara dengan keamanan tinggi di dekat Malaga untuk menunggu persidangannya. Penangkapan dan ekstradisi merupakan kelegaan yang besar bagi keluarga dan teman Andrew yang telah dengan cemas menunggu datangnya keadilan. Klaim pembelaan diri Maika tidak banyak mempengaruhi opini publik karena bukti yang menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang telah direncanakan sebelumnya yang didorong oleh kecemburuan dan obsesi. Saat tiba di Spanyol, Maika menghadapi pengawasan media yang ketat. Dia disambut banyak liputan pers yang menyoroti kasusnya ini. Persidangan Maika akhirnya dimulai pada tanggal 23 Mei 2016 di Malaga. Jaksa penutup negara berpendapat bahwa Maika telah merencanakan pembunuhan Andrew. Mereka mengajukan bukti bahwa Maika telah merencanakan perjalanan yang ke Spanyol dan telah menunggu di Villa Andrew selama dua hari sebelum Andrew tiba dengan pacar barunya. Di sisi lain, pembela mengklaim bahwa Maika bertindak untuk membela dirinya saja. Maika naik ke podium untuk bersaksi dan sambil menangis dia bersikeras bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk menyakiti Andrew. Dia mengklaim bahwa selama pergumulan yang terjadi senjatanya meletus secara tidak sengaja. Namun para ahli forensik bersaksi bahwa lintasan peluru dan tidak adanya luka pertahanan pada Andrew mengindikasikan tindakan pembunuhan yang disengaja dan bukanlah pembelaan diri. Juri diperlihatkan pada foto-foto TKP dan mendengar kesaksian dari keluarga Andrew yang menggambarkan perilaku obsesif dan cemburu pada Maika. Pada tanggal 27 Mei 2016, juri memutuskan Maika bersalah atas pembunuhan dan hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara atas pembunuhan dan tambahan 6 bulan karena telah membobol rumahnya Andrew. Pengadilan juga memerintahkan Maika untuk membayar kompensasi sebesar 60 ribu euro kepada putri Andrew dan 40 ribu euro kepada saudara perempuannya. Pihak keluarga menyatakan lega atas putusan tersebut namun merasa kecewa dengan lamanya hukuman yang harus dijalankan oleh Maika. Yang menurut mereka tidak sepenuhnya mencerminkan beratnya kejahatan yang telah dilakukan. Mereka berharap hukuman yang lebih panjang karena mereka percaya bahwa Maika pantas dipenjara sumur hidup. Setelah fonisnya, pada bulan Mei 2016, Maika mengajukan banding atas hukumannya. Pengacaranya berpendapat bahwa persidangan awal tidak sepenuhnya mempertimbangkan klaim pembelaan dirinya dan dampak psikologis hubungannya dengan Andrew. Pada tanggal 19 Januari 2017, pengadilan Spanyol menerima sebagian bandingnya dan mengurangi hukumannya hampir dua tahun sehingga hanya menjadi 13 tahun dan 9 bulan saja. Merasa tidak terima dengan putusan itu, adik Andrew dan putrinya terus mencari keadilan dengan mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan hasil yang telah dijatuhkan. Maika telah dibebaskan dengan pebebasan bersyarat pada tahun 2022 setelah menjalani hanya lebih dari separuh hukumannya. Pembebasannya mengejutkan dan membuat marah keluarga Andrew yang berharap dia akan tetap berada di balik jeruji besi selama masa hukumannya. Foto-foto Maika menikmati matahari di pantai Spanyol semakin memicu kemarahan mereka. Pembunuhan Andrew menyebabkan dampak emosional yang menghancurkan bagi keluarganya. Putrinya yang baru berusia 21 tahun saat ayahnya meninggal berbicara tentang dampak yang sangat dalam pada hidupnya. Dia menggambarkan ayahnya sebagai satu-satunya orang tua saat dia tumbuh dewasa dan mengungkapkan bagaimana kehilangan ayahnya meninggalkan kekosongan yang tidak akan pernah bisa diisi. Well, sampai disini dulu kisah kali ini. Apakah menurut kalian Maika sudah mendapatkan hukuman yang pantas? Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus juga bisa menuliskan yang di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao! Ciao!